Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku sekalian How are you today? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Tahna Sebelum belajar Let's open our class by reciting Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Kali ini kita akan belajar materi Yang sebelumnya telah kita pelajari ya nak Nah pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 4 Nah nah kita akan belajar mengenai expression of like or dislike Dan shape and measurement Lalu cardinal number dari 11 sampai 20 Dan ordinal number dari 1 sampai 10 Berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini ya nak Pertama yaitu mengenai expression of like or dislike Nah expression of like or dislike itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suka atau tidak suka terhadap suatu hal Contoh expression of like seperti ini nah I like es krim Saya suka es krim Lalu contoh expression of dislike seperti ini I don't like es krim Saya tidak suka es krim Kemudian nak ada shape and measurement Bentuk dan ukuran Contohnya untuk shape atau bentuk ada circle Atau lingkaran Rectangle persegi panjang Square persegi Rembes Belah ketupat Pentagon segi 5 Hexagon segi 6 Nah untuk measurementnya contohnya ada Long panjang Big besar Wide lebar Tall tinggi Dan ada kebalikannya Short pendek Small Kecil Narrow Sempit Dan Short pendek Selanjutnya nak Yang sudah kita pelajari yaitu mengenai cardinal number dari angka 11 till 20 Oke Misbida ulangi 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 Oke Ada juga ordinal number atau bilangan yang menunjukkan posisi atau urutan ya nak Dari angka ke 1 sampai ke 10 Ke 1 First Kedua Second Ketiga Third Keempat Fourth Kelima Fifth Keenam Sixth Ketujuh Seventh Kedelapan Eighth Kesembilan Ninth Kesepuluh Tenth Nah itu ya nak Untuk ordinal number dari ke 1 sampai ke 10 Baiklah nak Pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 4 telah selesai ya Mudah-mudahan kalian bisa memahami materinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati